Hai baik tadi disini kita akan mengerjakan tentang eh soal UNPK tahun 2019 ini 4 tentang trigonometri soalnya sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A B dan C jika jarak antara tonggak A B A A dan B adalah 300 meter sudut ABC sama dengan 45 derajat dan sudut BC sama dengan 60 derajat jarak antara tonggak A dan C adalah jadi kita buat segitiga sembarang seperti ini gunakan ini A ini B ini C yang diketahui adalah AB itu adalah 300 meter sudut ABC berarti ABC berarti sudut ini berapa 45 derajat terus dan sudut apa BCA berarti di sini berapa 60 derajat Oke yang ditanyakan adalah ini AC berarti ini ada sudut ada sisi ada sudut ada sisi yang ditanyakan berarti kita bisa menggunakan aturan sinus berarti aturan sinus itu adalah apa panjang AC ya dibagi dengan sudutnya berarti sin 45 derajat sama dengan berarti panjang AB dibagi dengan sin 60 derajat berarti AC nya berapa yang ditanyakan berarti AC tetap berarti sin 45 derajat berapa setengah akar 2 sama dengan AB nya berapa 300 meter dibagi dengan sin 60 adalah setengah akar 3 berarti ini bisa kita coretkan gitu berarti AC itu bagaimana akar 2 pindah sana menjadi AC sama dengan 300 akar 2 dibagi dengan akar 3 kalau kita segeran akan berarti kan 3 per 3 ini berarti menjadi berapa 300 akar 6 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 adalah tiga berarti hasil akhirnya adalah ini diseret berarti ini berapa 100 berarti 100 akar 6 berarti jawabannya adalah yang yang D oke terima kasih selamat datang sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati